hai 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 teman-teman jumpa lagi di channel YouTube aku ah zagani kali ini aku akan main game sakurasku simulator dalam rangka bikin video tutorial video tutorial yang akan aku buat kali ini adalah mengenai penjelasan dari item radar mission help dan save disini aku akan menjelaskan fungsi-fungsi dari semua tombol tersebut nah teman-teman pasti penasaran kan pengen tahu fungsi dari tombol item radar mission help dan save yuk teman-teman kita ikutin aja tutorialnya untuk tutorial yang pertama aku akan menjelaskan mengenai fungsi tombol item Nah untuk menggunakan tombol item ini pertama-tama kita harus mengisi tombol itemnya dengan cara membeli barang-barang atau mengambil benda-benda yang bisa diambil Nah aku akan mengisi tombol item dengan cara belanja ya dengan membeli barang ya Nah beli barang bisa dilakukan di Umart ya teman-teman kita klik tombol buy yang ada gambar keranjangnya Nah akan keluar ya macam-macam apa barang-barang yang dijual Nah aku akan beli banyak deh pokoknya aku beli barang-barangnya berupa makanan minuman ya disini ya Nah aku beli Nah kemudian setelah itu kita cek tombol itemnya teman-teman klik tombol item Nah tuh ya udah banyak nih barang-barang belanjaannya taiga yuki di dalam tombol item Nah tombol item ini bisa digunakan untuk diri sendiri atau buat taiga yuki sendiri atau bisa digunakan dengan cara diberikan kepada orang lain ya seperti itu Nah aku akan gunakan untuk taiga yuknya dulu ya Nah aku akan klik item minum kemudian klik yang use kemudian klik yang yakusoba bread nah kan taiga yuknya makan tuh buat diri sendiri coba lagi ya use kemudian coca-cola eh teman-teman ya minum sendiri Nah kalau mau ngasih ke orang lain gimana sih kalau mau ngasih ke orang lain kita tinggal dekatkan karakternya atau taiga yuknya kepada orang yang mau dikasih makanan atau dikasih barang Nah kita klik tombol top kemudian kita puji dulu ya harus dipuji dulu nah kemudian kita klik item Nah kita klik yang give Nah kasih makanan ya ke Mbak Mami coba kita lihat nah Mbak Maminya makan nih teman-teman ya kayak gitu teman-teman coba kita kasih lagi ya give emm rice ball tuh tuh teman-teman ya Mbak Maminya makan nah seperti itu teman-teman fungsi tombol item item Oh ya ada satu tombol lagi teman-teman aku jelasin ya ini di tombol item itu ada dispose nah kalau dispose ini buat ngebuang teman-teman jadi buat ngosongin tombol itemnya tapi barangnya dimakan coba kita klik ya dispose kemudian sandwich tuh dia hilang begitu aja tapi nggak makan karakernya gitu ya jadi kalau dispose tuh buat kayak ngapus lah kayak buat ngedelep ngedelep gitu aja oke nah berikutnya aku akan menjelaskan mengenai fungsi tombol radar kita klik ya tombol radar oke klik tombol radar nah ini dia teman-teman teman-teman tombol radar itu fungsinya adalah untuk menunjukkan peta dimana karakter kita berada jadi eh tombol radar ini menunjukkan peta dimana taiga yuki berada jadi menunjukkan sekelilingnya ada apa aja nih ya bisa kita lihat taiga yuki sekarang ada di Umar kemudian sekitaran Umar itu ada ada sekolah ada apa nih ada gedung yakuza ofisi mawari ada ada musumen park ini yang gede teman-teman ya yang besarnya musumen park coba kalau kita pindah tempat nih taiga yuki pindah tempat ke wagi restoran ini yang jauh coba kita lihat di radarnya tuh ya teman-teman ya nih sini ditunjukkan bahwa taiga yuki ada di wagi restoran teman-teman kemudian di sekitar wagi restoran tuh ada apa namanya ada gunung-gunung ada bukit-bukit hijau seperti itu teman-teman oke udah jelas ya buat tombol radar nah teman-teman berikutnya aku akan menjelaskan mengenai fungsi dari tombol mission ya teman-teman tombol mission ini adalah menjelaskan mengenai apa namanya beberapa tugas-tugas yang bisa kita selesaikan untuk menambah poin kita klik ya tombol mission tuh teman-teman ya ada banyak tugas-tugas yang bisa kita selesaikan dalam game sakura school simulator ini dimana kalau kita selesaikan game ini kita akan dapat atropi teman-teman ya nah ini ada banyak ya tugas-tugasnya nah berhubung taiga yuki salah ya di amusement park aku mau cari tugas yang berhubungan sama amusement park ya teman-teman nih dia ada write a teacup write a teacup ini adalah permainan apa nih gelas-gelas itu putar ya sama kayak duvan nah ini juga bagian dari misi yang bisa kita selesaikan naik teacup ini coba kita naik ya nih ada action sit action tuh teman-teman lihat ya ada topinya dapet piala tadi dapet piala jadi kita sudah menyelesaikan tugas write a teacup atau naik ke dalam cangkir berputar nih seru ya kayak di duvan kan lucu ih lucu sekali nah coba kita lihat teman-teman di sini apa namanya di missionnya kita lihat di tombol missionnya tuh kan di bagian yang write a teacup tulisannya clear teman-teman ya berarti ini artinya misinya sudah dijalankan atau misinya selesai untuk bagian misi yang write a teacup seperti itu nah teman-teman berikutnya aku akan menjelaskan mengenai fungsi dari tombol help tombol help ini fungsinya adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan tentang bagaimana cara main game di sakurasku simulator kita langsung aja ya klik tombol help nah ya teman-teman ada penjelasan-penjelasan di tombol help ini tuh teman-teman bisa baca penjelasan-penjelasan ini di tombol help supaya teman-teman bisa memahami cara-cara bermain game di game sakurasku simulator tapi di tombol help ini bahasanya adalah bahasa inggris nah kalau teman-teman tidak bisa bahasa inggris atau tidak terlupa bahasa inggris teman-teman untuk bisa mendapatkan penjelasan mengenai cara main game di sakurasku simulator teman-teman bisa lihat aja dari video tutorial aku aku akan jelasin semua cara-cara bermain game di sakurasku simulator dan akan menjelaskan semua fungsi tombol-tombol di sakurasku simulator jadi teman-teman gak usah khawatir kalau teman-teman susah untuk memahami bahasa di tombol help ini teman-teman bisa lihat aja video tutorial aku supaya teman-teman mendapat penjelasan tentang cara main game di sakurasku simulator seperti teman-teman udah jelas ya fungsi tombol help nah yang terakhir aku akan menjelaskan mengenai fungsi dari tombol save ya teman-teman fungsi dari tombol save ini adalah untuk menyimpan terkait uang ya teman-teman ya kemudian item-itemnya juga bisa disimpan di save kemudian juga menyimpan senjata-senjata ya teman-teman ya atau kalau kita misalkan mewarnai mobil atau mewarnai motor itu bisa disimpan itu fungsinya tombol save karena di dalam game sakurasku simulator ini biasanya kalau misalkan kita keluar dari gamenya ya teman-teman ya kalau keluar dari gamenya itu biasanya semuanya akan hilang tuh uangnya jadi berkurang apa jadi sesuai standar 5000 kemudian itemnya hilang kemudian senjatanya juga hilang nah tapi kalau kita save senjatanya, itemnya, uangnya atau kita misalkan mewarnai mobil gitu ya jadi warnai itu akan kesimpan nah karena suai senjata aku akan ambil senjata di yakuza ofisi mawari ya ini aku mau ambil senjata nah deket aja tuh ya teman-teman ya ini kan ada senjatanya ada senjata ya teman-teman ya kemudian uangnya ada 2300 mau tambah uangnya nggak kalau mau tambah uangnya kita ambil uangnya ya kita ambil uangnya kita ke rumahnya girl ya teman-teman ya rumahnya girl untuk ambil uang ambil uang jadi uangnya ada berapa nih ini kan ada 10.000 ya teman-teman ya nah uangnya jadi kan ada 12.000 ya teman-teman ya ada 12.000 uangnya ada 12.000 kemudian senjatanya punya ini ya teman-teman ya punya senjata pisau apa senapan ini kemudian itemnya ada 1,2,3,4,5 eh keminum ada 4 ya nah kemudian kita keluar dari gamenya teman-teman eh kita save dulu ya kita save nah kita masukin slot 1 klik ok nah udah ya udah di save teman-teman ya nah setelah setelah kita save kita coba keluar keluar dari gamenya menu kemudian back to title nah back to title ya jadi kan keluar gamenya nih teman-teman nah keluar gamenya kan nah kemudian kita masuk lagi nih kita masukin slot 1 ya slot 1 karena kan tadi kita simpen nih slot 1 kemudian kita load game ok tinggal tunggu iklan nah teman-teman kita udah masuk lagi ya ke dalam gamenya coba kita lihat teman-teman pertama dari itemnya masih ke save gak tuh ya masih ada ya teman-teman itemnya ya ada coffee ada bento ada bread ada cola ada 4 ya kemudian kita lihat uangnya tuh uangnya masih utuh 12.380 kalau settingan kalau settingan standar dari gamenya uangnya itu adalah 5.000 yen ya teman-teman ya tapi karena kita save tadi uangnya jadi uangnya masih tetap utuh yaitu 12.000 kemudian coba kita lihat senjatanya nah senjatanya tuh masih ada teman-teman ya masih ada nih senjata senapannya ya karena kalau misalkan kita masuknya melalui new game itu biasanya gak ada senjatanya teman-teman seperti itu nah gimana teman-teman udah jelas ya tutorial kali ini dari aku jangan lupa teman-teman ya subscribe like and comment di bawah ini teman-teman sampai jumpa di video aja berikutnya dadah